Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Karib semua, selamat datang di channel Karibpedia Di video sebelumnya, saya sudah membuat video tutorial Cara membuat soal pilihan ganda di Google Classroom Sebagai video berseri dari video sebelumnya Maka pada video ini, saya akan memberikan tutorial Cara mengerjakan soal pilihan ganda Dan bagaimana cara melihat jawaban siswa lain di Google Classroom Seperti apa caranya? Sebelum ke tutorialnya, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini Agar terus update memberikan tutorial yang bermanfaat Oke teman-teman, pertama saya akan mengerjakan tugas pilihan gandanya terlebih dahulu Caranya, teman-teman bisa langsung ke menu tugas kelas atau kelas work Kemudian, pilih tugasnya Atau, cara praktisnya, teman-teman bisa langsung ke menu daftar tugas Pilih tugasnya Bacalah dahulu perintah penugasannya Kemudian, klik lampiran tugas yang berbentuk Google Form ini Kemudian, kita akan diarahkan ke tab baru Google Form Bacalah kembali instruksinya Jika sudah faham Mulailah mengerjakannya Jika sudah mengerjakan semuanya Semua soalnya Periksalah kembali jawabannya untuk memastikan Kemudian, klik kirim Untuk melihat skor yang didapat Langsung saja klik lihat skor Di sini, kita juga dapat melihat skor Sekaligus kunci jawaban dari quiz tersebut Selanjutnya, klik tutup saja tabnya Dan kembali ke Google Classroom Tugas pilihan gandanya sudah selesai kita kerjakan Oke, yang kedua Apakah di Google Classroom terdapat fitur untuk melihat jawaban siswa lain? Jawabannya, ada Jadi, antara satu siswa dengan siswa yang lainnya Bisa saling melihat jawaban Tapi, teman-teman jangan salah faham dulu Fitur ini tidak bebas begitu saja dapat diakses oleh siswa Melainkan, ada dua syarat untuk menggunakan fitur ini Yang pertama, fitur ini ada saat guru memberi soal berupa pertanyaan dengan jawaban singkat Yang kedua, fitur ini bisa siswa gunakan jika guru telah mengizinkannya Jadi, kesimpulannya Fitur ini tidak ada ketika ada tugas pilihan ganda dan esai Serta, fitur ini aktif dengan seizin guru Untuk cara melihat fitur ini diaktifkan atau tidak Sebagai siswa Silahkan ke menu Classwork atau tugas kelas Kemudian, pilih tugas dengan pertanyaan jawaban singkat Kemudian, lihat pada bagian ini Jika keterangan lihat jawaban teman kelas ada di sini Maka, fiturnya sudah diaktifkan oleh guru Jika tidak, maka fiturnya belum diaktifkan Saya akan mengaktifkannya terlebih dahulu Di sini, saya sudah login sebagai guru Untuk cara mengaktifkannya Silahkan ke menu Tugas Kelas Pilih Tugasnya Klik titik 3 ini Pilih Edit Centang untuk memperbolehkan siswa melihat jawaban temannya Oke, fiturnya sudah diaktifkan Dan akan saya coba untuk melihat jawaban teman yang lain Caranya, klik lihat jawaban teman kelas Baik teman-teman, seperti itulah caranya Dan sampai sini dulu tutorialnya Semoga bermanfaat Semangat belajar Sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh